Banyak tools tapi harus dicatat ya, anggaran Kementerian Pertanian turun hampir 100% Dari 30 triliun sekarang tinggal 15 triliun, jadi sekitar 50% ya, terjadi penurunan 15% Kemudian subsidi pupuk mulai penurunan, dari 9 juta hektare menjadi 7 juta hektare sehingga terjadi kelangkaan pupuk Memang ada kelihatannya 100 triliun lebih untuk keterampangan, tapi itu kan di pembuatan bendungan gitu kan Waduh dan lain tidak berkaitan langsung dengan penguatan tadi sektor ulu-nya katanya Walaupun saya katakan tadi bendungan ulu, tapi kan sebenarnya banyak bendungan-bendungan kita yang harusnya dimaksimalkan Fungsinya pengerukan yang lebih mendesak sebenarnya menurut kami Dari sisi argumentasinya cukup bagus ya, atau dari sisi penyampaian ke publik Tapi dalam realitas terjadi penurunan anggaran yang sangat signifikan Ya kan, petani sebenarnya sederhana, ya diberikanlah iklim beliau untuk bertani dengan baik Yang ekosistem pertaniannya tadi kan, pupuknya tersedia, harganya terjamin Mereka akan menanam itu berarti pekerjaan mereka gitu Tidak harus ada food estate, food estate oke, tapi food estate harusnya dikerulai swasta Pemerintah hanya menyiapkan saran pendukung Nah itu yang benar-benar menurut kami gitu ya, karena kenyataan di lapangan membuktikan seperti itu Bahwa sekedar food estate ini jargon bagus, tapi hasil dan implementasinya kurang maksimal Ya mungkin secara akumulatif, tapi bisa melihat nilai tukar pertanian lain itu benar-benar penurut kuatif ya Dan tidak ada peningkatan yang signifikan Jadi artinya bahwa sebenarnya sektor pertanian perikan tetap sektor yang terpinggirkan secara angka gitu ya Dan realitas di lapangan seperti itu juga, ya kan? Dan sekali lagi bahwa kami di Komisi 4 sudah terpakat untuk menghentikan anggaran food estate Ya karena menurut kami itu tidak maksimal dan tidak memenuhi apa yang menjadi tujuannya gitu Dan kita akan mengevaluasi dan meminta kepada pekerjaan keuangan BPK untuk melakukan audit menyeluruh ya terhadap food estate ini Terima kasih telah menonton!